Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Tanpa Batas Selamat datang di Banyu Ibuna Channel Yang akan selalu berusaha untuk berbagi sedikit tentang ilmu berhidungan kelahiran Atau ilmu pasaran Ilmu bauton Yang sudah menjadi tradisi dan budaya bagi orang Jawa Ilmu perhitungan beton atau juga perhitungan enek tudina atau perhitungan hari dan pasaran Yang sudah diwariskan dari zaman dahulu hingga sampai hari ini Dan sebagian masyarakat di gula Jawa sampai ini juga masih mempercayai dan meyakininya Sebab dengan hitungan bauton banyak fakta yang terjadi Dan benar-benar terbukul Banyu Ibuna Channel kali ini akan berbagi sedikit untuk mengulas membahas tentang hari kelahiran minu wagei Menurut perhitungan bauton jawa tentunya Hari minggu wagei berisi 9 Sembilan Karena dibagi bahwa hari berisi 5 sedangkan pasaran yang wagei berisi 4 Sehingga bila dijumlahkan menjadi 9 Dalam perhitungan bauton jumlah 9 jatuh pada jalan angin segoro Apa itu angin segoro? Nah kali ini kami akan sedikit untuk mengulas berbagi Untuk menjelaskan makna dari angin segoro itu sendiri Berdasarkan ilmu bauton jawa dengan menghitung angka-angka bauton dan hari pasaran Tentu kita bisa tahu Sedikit untuk mengintip watak kepribadian karir Jodoh masa lalu masa depan Dan kesialannya dan juga untuk kejayaannya Untuk orang dengan kelahiran beton minggu wagei menurut hitungan bauton Memiliki sifat sebagai penyejuk Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang ada di sekitarnya Namun dibalik dari sifat itu semua Watak kepribadian yang memiliki lakune angin segoro Tentu memiliki dua sifat yang positif dan negatif Seperti sifat angin itu sendiri dan angin segoro itu sendiri Tentu ada angin yang sejuk Tapi ada angin yang menakutkan Angin yang kecil tentu akan membuat sejuk Namun bila angin besar akan menakutkan Begitu juga dengan laut yang indah sedap dipandang Namun apabila ada tsunami tentu menakutkan Begitu juga orang yang memiliki boton minggu wagei Dan kelebihan lainnya dari boton minggu wagei tentu masih banyak Tapi sebelumnya Banyu Wiguna Channel Untuk menjelaskan tentang boton minggu wagei Saya ucapkan terima kasih buat sedulur-sedulur sahabat semua Dari dunia maya dan dunia nyata yang sudah sudi untuk berkunjung di bubuk Banyu Wiguna Channel Dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan klik tanda lonceng tentunya dan share tentunya Demi kelanjutan Banyu Wiguna Channel Boton minggu wagei juga memiliki keistimewaan Memiliki keberanian yang cukup tinggi atau gede nyalinya Artinya orang yang memiliki kelahiran minggu wagei tergolong orang yang cukup cerdas Dalam mengambil kebentusan di semua hal Namun orang yang memiliki boton minggu wagei ini dalam urusan rejeki sedikit aneh Apabila lagi dapat untung besar atau rejeki gede atau besar luar biasa Dan juga lagi pilot-pilotnya juga luar biasa Rizkinya tidak bisa stabil Jadi saran dari saya kalau lagi dapat rejeki gede atau besar Jangan terlalu boros Ingat-ingat masa pailik Jadi nanti tidak kecedit Kebahagiaannya tingkat dewa Tapi kalau lagi sedih juga tingkat dewa Minggu wagei jumlah kelahiran yang termasuk jumlah Yang sedang-sedang saja Tidak besar ataupun tidak kecil Tidak rendah juga tidak tinggi Minggu 5 wagei 4 Dan orang yang lahir pada minggu wagei juga memiliki penyakit bawaan Yaitu sakit perut Mudah masuk angin Seperti orang Jawa dengan neptus 9 ini Kita bisa membaca untuk mengintip Watak, pribadian, nasib, jodoh, karir, kejayaan, kesialan Dengan menghitung jumlah pauton Saran dari saya buat yang lahir minggu wagei Belajarlah untuk bersabar dalam menghadapi orang yang suka Nyinggung yang nyinyir Atau orang yang suka ngomongin Belajarlah untuk lebih bijak menghadapi orang-orang yang ada di sekitar Anda Anggap saja sebagai angin lalu Dan dari Banyu Wiguna Channel cukup sekian Dan terima kasih buat sedul-sedulur semua dari dunia nyata dan dunia maya Sudah sudi untuk berkunjung di grup-grup kamu Jangan lupa tentunya untuk klik subscribe-nya dan juga klik tanda lonceng tentunya Demi kelanjutan Banyu Wiguna Channel Salam Rahayu Terima kasih telah menonton